Upaya pembongkaran gedung di Bintaro, Tanggerang Selatan belum berhasil dilakukan. Hari ini, kontraktor yang bertugas merobohkan bangunan juga meliburkan mayoritas pekerjanya. Hanya ada tujuh pekerja yang bertugas mengisi kantong pasir. Kantong-kantong pasir ini digunakan sebagai beban pemberat dalam proses perobohan gedung. Perobohan gedung panin ini akan digunakan sebagai kebutuhan studi oleh para peneliti untuk percontohan perobohan gedung-gedung di Jakarta lainnya yang sudah tidak digunakan Oleh karena itu, beberapa CCTV pun sudah dipasang untuk nantinya para peneliti menganalisa apakah ini efektif atau tidak. Saat ini, sudah ada 190 ton pasir yang berada di atas gedung. Rencananya akan ditambahkan 90 ton pasir lagi untuk merobohkan gedung. Jika nanti 90 kantong pasir ini tidak dapat merobohkan, maka ada secara lain, yaitu dengan cara pendulum atau menjatuhkan bola beton seberat 2 ton dari ketinggian 10 meter dan atau menghancurkan gedung bagian atas agar menambah beban pemberat. Chelsea Verhoeven, Tiafani Febrian melaporkan untuk NER. Terima kasih telah menonton!